selamat menikmati Nah ini pelituran kedua pakai kuas Nah ini masih mentah Baru kedua kali di pelitur Jadi posisinya tadi kita ngeringin dulu Nah ini mau saya amplas dulu Nah karena ini masih mentahnya Ini masih mentahnya dasaran pertama Nah sekarang kita amplas Cara amplasnya sendiri Kita harus mengikuti jalurnya Kayu, papan ya Nah jalurnya itu ke bawah Jadi kita harus Ngamplasnya ya ke bawah Karena serat kayunya Ke bawah Nah jangan asal ngamplas ya Nah itu Kalau ngamplas Ikut kita lihat alur seratnya kemana Nah itu alurnya ke bawah ya kita ke bawah Nah sekarang Alurnya ke samping Nah ini harus ke samping Nah caranya seperti ini Kalau mau ngamplas Kita lihat dulu alur pintunya Alur serat-seratnya itu ke bawah sama ke samping Nah itu juga ke samping Kita harus ngamplasnya ke samping Nah cara-caranya seperti itu Kalau alurnya ke bawah ya kita harus Ngamplasnya turun ke bawah Nanti hasilnya juga bagus Jadi kita gak melawan arus Nah ruas-ruasnya itu ke bawah Nah kita ngamplasnya juga seperti itu Nah itu sudah contoh Ada yang ke samping Ada yang ke bawah Nah cara-cara ngamplasnya seperti itu Jadi pintu gak rusak Nah kalau melawan arah Jadi pintu itu posisinya rusak Karena gerutan ngamplas Kalau ngamplasnya seperti ini Mana alurnya ya kita ikutin Setelah itu habis kita amplas Kita lap Karena debu-debu masih pada nempel Nanti kalau gak ada debunya gak dibuang Otomatis belituran kasar lagi Nah seperti ini caranya Kita harus telat teliti Buangin debu Kita lap-lap dulu Nah cara-caranya seperti itu Barangkali bermanfaat Video ini Silahkan subscribe Like, komennya Nah kebetulan ini Pintu udah diamplas semua Tinggal kita Ngasih pelitur Supaya mengkilat Nah gini cara-caranya Mau melitur pintu Bahkan ngamplasnya harus Ngikutin alurnya Nah ini Nah ini mulai kita pelitur Pemelituran sendiri Kalau udah kedua Ketiga itu Pakai kain Karena posisi ini udah halus Kita harus pakai kain Nah seperti yang kemarin-kemarin Tutorial kemarin itu Nah cara-caranya seperti ini Bahkan meliturnya pun Juga kita ngikutin alur Nah kalau alurnya ke bawah Kita yang Meliturnya dari atas ke bawah Nah dari bawah ke atas Jadi kita ngikutin Serat-serat kayunya Jadi kayunya Kalau seratnya ke bawah Kita meliturnya dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Nah untuk pemelituran sendiri Usahakan jangan sampai Kelepotan Nah usahakan pakai kain yang halus Nah itu cara-caranya seperti itu Serapi mungkin Nah ini hasilnya seperti ini Ini 4 kali Jadi permintaannya kemarin Seperti kemarin pintunya Tutorial kemarin Nah 4 kali Sudah menggilat Nah seperti ini Nah cara-caranya seperti ini Sedikit demi sedikit Kita haluskan Nah cara meliturnya seperti ini Silahkan Barangkali bermanfaat video ini Silahkan di subscribe Cara meliturnya seperti ini Kita ngikutin ruasnya Nah serat-serat pintunya Kita ikuti cara meliturnya Seperti ini Gampang banget Barangkali pemula Penelitur pintu Caranya seperti ini Tolong didukung channel ini Supaya berkembang Terima kasih Subscribe-nya Buat sobat semua Subscribe pulih bangunan mania Saya doakan Sehat selalu Nah ini cara-caranya Seperti ini Nah ini hasilnya Seperti ini Nah ini pintu Sudah siap dipasang Terima kasih Tutorial dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Tutorial yang akan mendatang Tantintinya Kita mohon doanya Supaya Channel ini berkembang Selamat menikmati